di penghujung tahun 2021 ini kita dengan sengaja menutup tahun ini dengan satu semangat untuk tetap sehat. Jadi mudah-mudahan kita semuanya di tahun 2022 dan seterusnya itu benar-benar tetap sehat. Dalam 15-20 menit ke depan, itu saya akan menyampaikan sedikit mengenai nutrisi dan kesehat optimal, tetapi yang paling penting selama sekitar 30-40 menit ke depan, itu silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan, seputar nutrisi, dan lain-lain, kita insya Allah akan bisa membahas dan bicarakan bersama-sama. Jadi bukan hanya saya saja yang akan menjawab itu, tapi juga Pak Jeffrey yang juga salah satu pakar di bidang nutrisi ini. Oke, saya izin share screen. Sudah terlihat Pak Hari. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai sehat optimal, maka kita berbicara mengenai adanya sinergi makro, mikro, dan fito nutrisi. Nah, sambil saya men-share slide-slide ini, sekali lagi silakan kalau ada pertanyaan dan lain-lain, bisa ditulis di kolom chat. Nah, kita tahu persis bahwa tubuh manusia itu kalau dibagi-bagi, itu dibagi-bagi menjadi beberapa organ. Misalnya seperti jantung, otak, paru-paru, kemudian lambung, usus, pencerakan makanan, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian kalau otak, jantung, paru-paru, dan lain-lain itu dibagi-bagi menjadi lebih kecil lagi, maka yang ada adalah sel tubuh. Nah, sel tubuh itu apapun juga, baik itu sel tubuh dari organ-organ itu yang mana saja, itu sebetulnya bahan bakunya tersusun oleh protein. Jadi, sebentar, saya coba pointernya. Nah, tersusun oleh protein ini, kemudian kalau bahan bakunya itu protein, maka supaya dia bisa aktif bekerja, maka dia diaktifkan oleh vitamin dan mineral. Dan kemudian setelah itu juga akan diproteksi terhadap radikal bebas, dan lain-lain itu oleh fitonutrisi. Nah, gambarannya kira-kira seperti itu. Yang menyusun sel-sel ini bukan hanya protein saja, tetapi juga asam lemak. Yang berikutnya kita jelaskan. Jadi ada tiga hal, maksud saya ada beberapa. Yang pertama adalah protein dan omega-3 ini, itu adalah bahan baku pembentukan sel. Kemudian vitamin dan mineral ini adalah beberapa bahan yang akan membuat sel itu berfungsi optimal. Dan kemudian, bukan hanya berfungsi optimal, tapi supaya sel itu benar-benar terproteksi, jadi tidak rusak, dan lain-lain seperti itu, maka dia akan diproteksi oleh fitonutrisi. Nah, kemudian ini salah satu hal saja. Kenapa sih ada banyak yang bertanya, antara lain pada saya juga, bagaimana ceritanya omega-3 itu manfaatnya bisa banyak sekali. Jadi bahkan boleh dikatakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba kita melihat seperti ini, ada kesehatan otak, kesehatan mental, kesehatan mata, pembuluh darah, kesehatan jantung, kemudian membersihkan membran, sel, kesehatan kulit, dan lain-lain banyak sekali. Termasuk obesitas dan kualitas tidur. Juga kesehatan tulang dan sendi. Nah, apakah omega-3 itu memang suplemen ajaib dan sebagainya? Nah, sebetulnya kalau kita memahami, apa namanya, pokoknya, maksud saya adalah memahami dasarnya, kenapa omega-3 bisa berfungsi pada sebagian besar organ tubuh, itu sebetulnya adalah cukup sederhana. Jadi fungsi utama omega-3 ini, itu sebetulnya hanya lima ini. Yaitu yang pertama itu adalah anti-inflammasi, kemudian dia juga mengandung EPA dan DHA, lalu membersihkan membran, sel, lalu juga dia berfungsi mengikis pelak pada pembuluh darah. Dan kemudian melancarkan sirkulasi darah, baik mikro maupun makro dan mikro vaskularisasi. Jadi, meskipun ini kelihatannya istilahnya cukup asing, makro dan mikro vaskularisasi, sebetulnya adalah sederhana. Jadi, sirkulasi darah baik di pembuluh darah yang besar maupun pembuluh darah yang halus. Nah, berdasarkan ini semuanya, maka kemudian, salah satu contoh, anti-inflammasi itu kemudian menyebabkan omega-3 bisa berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian karena inflamasi itu juga biasanya menyerang sendi dan sebagainya, karena itu dia bisa mengurangi nyeri sendi. Lalu, anti-inflammasi itu juga terjadi pada waktu stres, terjadi ketegangan, ada menstrual pain dan seterusnya seperti itu, tentunya dengan omega-3 ini bisa berkurang. Nah, jadi dengan demikian dari satu saja, anti-inflammasi ini sudah ada banyak sekali manfaat yang lain turunannya. Kemudian, EPA dan DHA, ini banyak sekali sebetulnya, tapi salah satunya itu adalah perkembangan otak janin, kemudian mencegah cerebral palsy. Yang dimaksud cerebral palsy itu adalah kerusakan otak akibat pertumbuhan sel yang tidak sempurna, sel otak yang tidak sempurna. Kemudian juga pertumbuhan dan perkembangan syaraf. Lalu, EPA dan DHA itu juga sebetulnya salah satu fungsi yang paling penting, terutama untuk janin dan untuk balita, itu untuk inteligensi. Jadi, untuk kecerdasan otak dan sebagainya. Termasuk juga EPA dan DHA ini bersama-sama dengan mikrovaskularisasi ini, kegunaan mikrovaskularisasi, itu bisa mencegah terjadinya pengerutan otak. Nah, ini hanya sekilas saja. Oleh sebab itulah, maka kalau kita kemudian jabarkan, maka banyak sekali manfaat dari omega-3 ini, termasuk misalnya pada saat dia membersihkan membran sel. Itu artinya begitu membran selnya itu bersih, selnya bisa berfungsi sempurna, maka metabolisme diperbaiki. Kemudian karena metabolisme-nya diperbaiki, maka kontrol terhadap gula darah itu juga bisa dilaksanakan, sehingga dia bisa menghindari diabetes. Begitu juga, karena membran selnya menjadi, metabolisme-nya menjadi sempurna, maka penumpukan lemak itu bisa dihindari. Jadi dengan demikian omega-3 juga membantu mencegah obesitas, termasuk juga mengurangi lemak perut. Begitu seterusnya, termasuk mengikis plak dan pada umbulu darah, kita tentu tahu bahwa fungsi utama itu adalah untuk penyakit jantung, kemudian setelah itu juga yang lainnya, mencegah blood clotting, terutama pada mereka-mereka penyintas COVID-19. Jadi bagi rekan-rekan atau mungkin ada kenalannya yang sudah sembuh dari COVID-19, itu dikatakan bahwa sampai dengan 6 bulan itu masih rawan terjadinya blood clotting, yang bisa menimbulkan kematian tiba-tiba. Oleh sebab itulah omega-3 ini juga sangat penting. Nah, begitu seterusnya, ada banyak sekali fungsinya. Ini tadi adalah yang disebutkan manfaat omega-3 untuk membersihkan membran sel. Jadi biasanya kalau di sini adalah membran sel yang seharusnya berpuri seperti ini, tapi karena asupan makanan kita yang terlalu banyak goreng-gorengan, santan, kemudian pengawet makanan, pewarna makanan, dan sebagainya, maka ini akan tertutup, terutama oleh omega-6. Dan hanya omega-3 lah yang bisa mengusir omega-6 dari membran sel ini, sehingga metabolismennya berfungsi dengan bagus. Begitu juga tadi sudah disampaikan, DHA dan EPA untuk kesehatan otak, kemudian termasuk untuk kesehatan mental juga, ADHD. Lalu, ini kita teruskan lagi. Nah, ini adalah manfaat utama omega-3, karena salah satu fungsinya itu adalah mengikis plak. Dan kita mengetahui bahwa satu dari dua orang Indonesia, jadi sekali lagi satu dari dua orang di Indonesia, bukan di tempat lain, itu berisiko terhadap penyakit jantung koroner ini. Apalagi kalau misalnya kolesterol kita, terutama total kolesterol, itu juga sudah diambang patas yang lumayan tinggi, kemudian terutama LDL atau low density kolesterol, itu juga sudah cukup tinggi, itu kita benar-benar perlu lumayan waspada dan berhati-hati. Berikutnya, kalau kita lihat lagi, terhadap kesehatan mata. Kenapa omega-3 bisa bermanfaat untuk kesehatan mata? Karena nomor satu, DHA dan EPA yang dikandungnya itu, itu benar-benar berfungsi terhadap retina mata. Karena retina mata ini 60% adalah dari asam lemak yang tidak jenuh. Asam lemak majemuk yang tidak jenuh. Kemudian, kita tahu bahwa kekurangan DHA itu menyebabkan penglihatan kering dan sebagainya. Nah, juga karena dia memperbaiki mikrosirkulasi atau mikrovaskularisasi, maka omega-3 itu bisa menekan terjadinya diabetes kretinopati. Kalau istilah umumnya, diabetes kretinopati itu adalah kebutaan atau penurunan daya penglihatan karena penyakit diabetes. Ini sangat bisa dipahami, karena mereka yang menderita diabetes itu relatif viskositas atau kekentalan darahnya itu lumayan tinggi. Sehingga kalau kekentalan darahnya tinggi, maka menjadi tidak bebas untuk keluar masuk melalui pembuluh darah yang halus. Begitu seterusnya. Jadi banyak sekali ini manfaat dari omega-3, termasuk untuk liver, untuk menurunkan berat badan, dan seterusnya seperti itu. Termasuk mengurangi timbulnya jerawat. Jadi ini untuk kesehatan kulit, kesehatan sendi, dan tulang. Dan juga omega-3 ini, itu selain menekan rasa sakit pada menstrual pain, itu juga bisa memperbaiki kualitas tidur, karena memiliki dampak pada hormon melatonin. Ini adalah gambaran mengenai manfaat IPA dan DHA pada janin dan bayi yang tadi sudah disebutkan. Lalu juga untuk anak-anak dan remaja, termasuk untuk usia dewasa dan yang lanjut usia. Karena yang lanjut usia, dia bisa menjaga usia proses dan sebagainya. Nah, jadi dengan demikian sebetulnya sangat bisa dipahami, omega-3 itu sama sekali bukan suplemen ajaib dan sebagainya, tapi memang karena manfaatnya, karena fungsinya, maka dia benar-benar bisa berdampak pada banyak sekali jenis gangguan kesehatan. Nah, itu yang menyangkut omega-3. Sekarang, ini kalau kita menyebutkan mengenai Nutrilite, tentu yang saat ini kita bicarakan adalah Nutrilite. Ini omega-3. Tapi kalau kemudian kita berbicara mengenai Nutrisi yang cukup penting lagi. Ini masih omega-3. Banyak sekali fiturnya yang kita lewati saja. Nah, kemudian sekali lagi, kalau mengenai sinergi nutrisi dasar ini, kita juga akan berbicara mengenai vitamin mineral, bicara mengenai fitur nutrisi, sekaligus bicara mengenai protein. Kalau sekilas mengenai protein, protein dari high protein dari Nutrilite itu bagus sekali karena dia mengandung sembilan asam amino esensial. Kita tahu bahwa asam amino esensial itu adalah asam amino yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Tadi disebutkan bahwa dia sebagai bahan baku untuk membuat sel tubuh yang manapun juga. Jadi dengan demikian penting sekali. Dan kemudian Nutrilite High Protein itu memiliki PDC-AAS sama dengan satu. Jadi artinya, kalau kita minum satu skop, dua skop, dan sebagainya, maka semuanya itu akan terserap dan akan termanfaatkan. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. Inilah beberapa keistimewaan dari Nutrilite High Protein itu. juga bersama-sama dengan omega-3, dia akan meningkatkan daya tahan tubuh. Ini jelas sekali karena membantu untuk jadi produksi dari sel imunitas, itu terutama adalah dari bahan baku high protein. Jadi dengan demikian jelas sekali kalau bahan bakunya cukup, maka sel imunitasnya juga cukup dan daya tahan kita menjadi cukup. Masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai antioksidan, kemudian vitamin mineral, dan sebagainya juga tidak akan ada habisnya. Ini kita bicarakan. Sambil kita mengetahui juga bahwa fitur nutrisi yang bagus itu adalah yang benar-benar memiliki lima jenis warna yang masing-masing punya fungsinya tersendiri. Putih misalnya itu untuk kesehatan tulang dan sendi, jingga itu antara lain untuk kesehatan mata, karena dia mengandung karotenoid. Kemudian merah, ini untuk kesehatan jantung. Yang ungu, selain untuk kesehatan otak, itu juga untuk kesehatan prostat. Sementara yang hijau, ini lutein, dan sebagainya seperti itu, itu untuk kesehatan sel dan DNA kita secara menyeluruh. Nah, itulah sebabnya maka double X kita karena bekerja sampai tingkat DNA, itu akan membuat tubuh kita benar-benar fit, bugar, karena DNA-nya itu benar-benar terproteksi. Jadi, sebagaimana kita ketahui semuanya, DNA itu adalah seperti cetakan untuk membuat sel yang baru. Kalau DNA itu rusak, maka tentunya sel yang dibuat itu juga menjadi tidak sempurna. Cacat dalam tanda kutip. Kalau sel yang dibuat cacat, tentunya organnya itu juga menjadi tidak sempurna. Dari sanalah kemudian terjadi banyak sekali jenis-jenis penyakit dengeratis, dan sebagainya. Jadi, sebetulnya lumayan sederhana kalau misalnya kita memahami pokok permasalahannya. Nah, sebaliknya, banyak orang, teman-teman saya yang di luar sana, itu mengatakan bahwa double X itu seperti obat kuat, karena samina kita menjadi meningkat, kemudian kebugaran juga meningkat, dan seterusnya seperti itu. Antara lain itu adalah karena antioksidannya yang tinggi. Kalau di sini disebutkan, itu kan ada campuran dari rosemary, kemudian yang di sini tadi disebutkan, rosemary, sofora, yaponica, dan turmeric. Kita sebetulnya, nenek moyang kita, sudah dari dulu itu mengenal bahwa kunyit atau turmeric itu adalah salah satu antioksidan, salah satu antiinfeksi bahkan yang sangat handal. Sekilas adalah seperti itu. Saya serahkan kembali ke Pak Jeffrey. Terima kasih, Pak Jeffrey. Wow, luar biasa ya. Terima kasih banyak, Pak Hari, untuk sharingnya, sharingnya, walaupun singkat, tapi benar-benar luar biasa ya. Jadi ada tiga produk yang benar-benar menjadi kebutuhan dasar kita semua yang untuk kita harus penuhi secara nutrisi. Jadi ada, tadi yang Pak Hari sampaikan, ada makronutrisi, ada mikronutrisi, dan juga ada fitonutrisi. Jadi ketiga-tiganya ini sangat kita butuhkan dalam keseharian kita. Jadi kalau kita kekurangan satu jenis nutrisi dalam jangka waktu yang cukup panjang, inilah yang menjadi penyebab timbulnya banyak penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit kronis di kemudian hari. Jadi penyakit itu nggak tiba-tiba muncul seperti laki droi ya, tidak seperti itu. Tapi karena pasti ada hal-hal yang kita lakukan, atau yang tidak kita lakukan, atau tidak kita penuhi setiap harinya. Kelihatannya kecil, nutrisi, misalnya kalau Anda kurang sedikit kalsium, satu hari, dua hari, nggak apa-apa. Coba kalau kurang kalsium 5 tahun, 15 tahun, pasti nanti ujung-ujungnya bisa terkena efek dari osteoporosis. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi saya sudah dapatkan beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi saya mulai saja ya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Nanti kita minta Pak Hari untuk membantu menjawab. Oke, sebentar saya. Oke, jadi ini ada beberapa yang langsung saya dapatkan pertanyaannya di WhatsApp saya. Sorry, sebentar. Oke, sudah terlihat ya Pak Hari ya. Terlihat Pak. Pertanyaan pertama dari Ibu Felicia. Kalau badan keluar merah-merah, ada yang bilang otoimun. Dari Nutrilite bisa minum apa ya Pak? Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jafri. Pak Jafri, kalau saya tidak salah, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan alergi. Kalau boleh dibacakan yang lainnya, nanti kita akan jawab sekaligus. Oke, terima kasih Pak Hari. Ini yang pertama, berarti ini juga termasuk alergi ya Pak Hari? Iya Pak. Yang ini, bukan ini. Oh ini. Ini dari Ibu Sinta. Saya mau tanya, kelihatannya cucuku anak Amelia alergi protein. Akibatnya mukanya beruntusan. Keluar bintik-bintik seperti keringat di muka. Bagaimana mengatasinya? Oke, kemudian yang satu lagi ini. Nutrilite apa aja yang buat alergi? Gatal-gatal dikulin. Dan untuk menghilangkan bekas noda gatal yang hitam-hitam bisa disarankan pakai apa? Ini dari Ibu Felani. Oke, itu aja Pak Hari yang berhubungan dengan alergi. Silahkan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Nah, ini bagus sekali. Ada pertanyaan mengenai alergi. Untuk memahami mengenai apa namanya, pokok permasalahan. Jadi kalau kita sederhanakan, apa sih yang menyebabkan alergi itu? saya akan izin share screen juga. Hanya slide yang sangat sederhana saja. Seperti ini. Nah, jadi kita sudah pernah membicarakan mengenai imunitas dan sebagainya. Jadi kalau ada protein asing, jadi sebagaimana kita ketahui protein asing itu bisa berupa bakteri, kemudian bisa virus, dan lain-lain yang merupakan protein asing, termasuk juga protein asing yang sebetulnya bukan mikroorganisme. Jadi tidak menyebabkan infeksi. Nah, kalau protein asing ini masuk ke dalam tubuh, jadi dalam tanda putih asing, oleh tubuh, karena dia dianggap asing, maka kemudian ditolak. Biasanya oleh sel imunitas. Nah, itulah kemudian terjadi peperangan antara sel imunitas dengan protein asing itu yang gejalannya kemudian bisa bermacam-macam. Bisa timbul reaksi alergi atau inflamasi atau peradangan. Misalnya. Misalnya gatel-gatel. kemudian tadi yang disebutkan Bu Sinta untuk cucunya itu adalah beruntusan. Jadi keluar merah-merah sampai terasa panas, gatel, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut sebagai reaksi alergi itu. Ini yang secara sederhana. Tentunya tidak sesederhana ini, tetapi untuk menyederhanakan kita mungkin lebih mudah untuk menggambarkan seperti ini. Nah, biasanya, terutama untuk anak-anak yang memang pertumbuhan mulai dari sel imunitas dan lain-lain itu belum sempurna. Sebagaimana kita ketahui kan kalau janin kemudian sampai dengan bayi sampai dua tahun itu yang disebut seribu hari pertama kehidupan jadi mulai dari kehamilan yang sembilan bulan kemudian ditambah sampai dengan dua tahun itu menjadi seribu hari itu kan sel imunitasnya itu masih dari air susu ibu. Jadi dengan demikian maka biasanya anak-anak yang memang dalam tanda kutip lebih peka lebih sensitif itu banyak yang terserang alergi terutama kalau yang saya dapati saya lihat di kiri kanan itu adalah alergi protein misalnya saja telur dan sebagainya. Nah, kenapa telur bisa menyebabkan alergi? Padahal protein ini kan protein hewani yang kita makan dan kita tidak merasakan apa-apa tidak alergi dan seterusnya. Ini adalah karena kemungkinan salah satu kemungkinan telur itu berasal dari peternakan ayam yang ayamnya disuntik dengan hormon kemudian disuntik dengan antibiotika dan lain-lain sehingga proteinnya itu mengandung bahan asing yang kemudian ditolak oleh sel imunitas kita. Namun sekali lagi itu sangat individual sangat tergantung pada kita masing-masing karena kepekaan kita terhadap protein asing ini juga berbeda-beda. Nah, pertanyaan berikutnya adalah nutri-lain apa yang bisa dikonsumsi untuk itu itu yang pertama tentunya adalah supaya metabolismenya berfungsi dengan bagus itu pertama adalah omega-3 kalau ini untuk anak-anak seperti yang nanti mungkin Pak Jeffrey akan bisa menambahkan kalau untuk anak-anak bagaimana konsumsi omega-3-nya tentu tidak sama dengan dosis dewasa tapi omega-3 itu penting sekali. Kemudian berikutnya yang penting juga itu adalah fitonutrisi dan juga mikronutrisi jadi vitamin, mineral, dan fitonutrisi jadi kalau misalnya bukan double X kalau untuk dewasa atau daily dan untuk anak-anak ada lima warna yang cukup untuk antioksidan itu itu adalah coba multi atau coba konsentrate itu untuk anak-anak kemudian berikutnya kita perlu sel imunitas jadi kalau misalnya anak-anak minum susu itu bagus tetapi akan lebih bagus lagi kalau ada high protein tapi tentunya dosisnya dikurangi nah bagaimana kalau untuk menghitung dosis untuk anak-anak secara gampang pertama untuk protein itu memang disarankan high protein kita baik yang varian apapun itu baru diberikan untuk anak-anak di atas empat tahun karena kalau di bawah empat tahun itu struktur struktur dari ginjalnya masih belum terlalu sempurna kalaupun diberikan high protein harus high protein yang sangat diencerkan jadi misalnya dimulai dengan tengah scoop dicampur dengan susu biasa atau dicampur dengan jus seperti itu jadi berdikit-dikit tetapi kalau sudah di atas empat tahun itu dosis yang biasanya diberikan oleh dokter itu adalah usia anak dibagi 12 kali dosis dewasa jadi misalnya usia anak itu pas empat tahun maka empat dibagi 12 itu sama dengan sepertiga kali dosis dewasa kalau dosis dewasa itu dua scoop berarti sepertiga kali dua scoop itu kira-kira hampir jadi dua per tiga scoop jadi satu scoop kurang sedikit gambarannya kira-kira seperti itu kalau sudah di atas 12 maka ini boleh diberikan sama dengan dosis dewasa kemudian tadi ada pertanyaan alergi ini apakah termasuk otoimun bisa iya bisa tidak jadi yang ingin kita paparkan itu adalah apa sebetulnya otoimun itu otoimun itu adalah suatu peristiwa dimana sel imunitas kita itu mengalami dalam tanda kutip itu ketidak normalan sehingga sel imunitas ini bukan hanya menyerang protein asing atau bukan hanya menyerang bakteri atau virus yang masuk tetapi dia menganggap organ-organ kita itu juga sebagai protein asing yang harus diserang oleh sebab itulah maka otoimun itu disebut juga penyakit dengan seribu wajah karena bisa saja dia menyerang sel kulit bisa menyerang sel otak lalu bisa menyerang paru-paru menyerang manapun bisa jadi dengan demikian gejalanya menjadi sangat bervariasi nah bagaimana kalau misalnya otoimun itu sudah parah maka sebaiknya memang kita langsung berkonsultasi ke dokter tetapi kalau otoimun itu masih dalam kondisi yang cukup ringan maka yang disarankan karena sel imunitas itu dia tidak sempurna dan tidak mengetahui mana kawan mana lawan maka yang perlu kita benarkan itu adalah DNA-nya sekali lagi DNA-nya oleh sebab itulah maka double X itu menjadi penting sekali namun demikian ini juga terjadi jadi ini agak kompleks karena biasanya penderita otoimun itu diberikan obat-obatan untuk menekan imunitasnya oleh dokter supaya sel imunitasnya tidak terlalu aktif nah sementara kalau misalnya double X itu itu kan akan meningkatkan imunitas kita nah bagaimana itu cara mengatasinya dari pengalaman yang ada dan beberapa kasus yang ada double X tetap diberikan tapi dimulai dari satu setiap dua hari kemudian setelah seminggu tidak setelah tiga hari sampai dengan lima hari dan seminggu tidak ada masalah kemudian dinaikkan menjadi satu set per hari sehingga akhirnya kemudian bisa menjadi normal dua set per hari gambarannya kira-kira seperti itu begitu Pak Jeffrey silahkan dilanjutkan yang untuk itu Pak apa namanya dosis protein untuk anak-anak dan sebagainya sesuai pengalaman Pak Jeffrey silahkan Pak oke terima kasih banyak Pak Hari buat penjelasannya saya juga tampilkan slide jadi tadi Pak Hari ada bicara mengenai protein kami kebetulan satu keluarga memang rajin sekali mengkonsumsi protein karena ini hal yang sangat penting karena jangan sampai kita kekurangan protein kalau dulu sebelum saya hadir di banyak health talk seperti ini saya tidak paham juga ternyata satu kilogram tubuh kita itu butuh satu gram sampai satu setengah gram protein tapi kita anggapnya satu gram satu kilo tubuh kita butuhnya satu gram protein jadi mungkin untuk anak-anak tinggal disesuaikan saja sesuai dengan beratnya mereka dan buat misalnya saya beratnya 70 kg berarti dalam satu hari saya butuh ada masukan 70 gram protein dari makan ikan ayam dan lain-lain makanya dengan adanya protein powder seperti ini sangat membantu saya membantu kami sekeluarga kami di pagi hari selalu sarapan paginya salah satunya adalah dengan minum protein powder kalau tadi Pak Hari ada bicara mengenai protein asing bagaimana tubuh kita bisa mereject atau beradaptasi itu mirip seperti ini jadi kalau dulu ada orang bilang kalau minum telur ayam mentah strong jadi pria gagah perkasa dulu saya pikir benar tapi setelah saya ikut banyak health talk seperti ini ternyata kalau kita makan telur mentah tubuh kita melihat telur ini menjadi protein yang sangat asing jadi seperti alien mereka susah banget memproses benda asing ini beda kalau telur ayam ini sudah direbus sudah diolah tubuh kita akan lebih mudah menyerapnya nah hebatnya protein powder ini dia bentuknya sudah bukan protein tapi dalam bentuk asam amino jadi bentuk protein yang paling-paling-paling sederhana makanya kalau ada orang yang baru melahirkan baru operasi kecelakaan habis kemoterapi langsung minum ini aja protein powder karena tubuh kita bisa langsung instantly menyerap si asam amino ada 9 asam amino esensial yang tubuh kita butuh tapi gak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri dan hebatnya protein dari nutrilet ini bahan dasarnya semua adalah dari tumbuhan jadi tidak ada GMO GMO itu apa sih itu adalah genetic modified organism jadi teman-teman tahu kita di era zaman yang begitu maju industri membutuhkan banyak bahan baku jadi banyak teknologi mempercepat buah dan sayur jadi lebih cepat dipanen dengan teknologi dengan kimia dan lain-lain nah kalau nutrilet ini semua murni dari tumbuhan aslinya jadi dia non-GMO makanya protein kita ini gak ada residu karena dia PDCAAS nya satu jadi seluruh protein yang kita konsumsi diserap oleh tubuh kita seperti itu jadi semoga menjawab ya teman-teman jadi protein kita butuhkan sekali buat membentuk sel-sel baru yang lebih sehat lebih kuat buat ke depannya makanya mungkin ini salah satu rahasia awet mudanya Pak Hari yang selalu segar bugar dengan energi yang begitu banyak ya karena sel-sel baru yang diproduksi di tubuh beliau adalah sel-sel baru yang lebih sehat lebih bagus lagi karena asupan protein ini seperti itu oke saya rasa itu kita lanjut ya Pak Hari ya Pak sebelum itu Pak tadi ada yang ketinggalan yaitu bagaimana untuk mengurangi terjadinya bintik hitam pada kulit kalau tidak salah Ibu Felicia yang menanyakan itu kalau dari artistry kita punya signature serum jadi signature serum ada beberapa jenis yang paling bagus untuk menghilangkan bintik hitam di kulit itu adalah yang spot yang S yang basic ditambah yang S itu mengandung vitamin C dan vitamin C nya itu sebagai antioksidan itu akan benar-benar bisa memperbaiki atau mengurangi bintik-bintik hitam di kulit itu saja Pak Jaby terima kasih oke terima kasih Pak Hari oke kita lanjut ya saya share lagi pertanyaannya masuk ke whatsapp oke ini pertanyaan dari Ibu Yuli mau tanya Pak Jeff kalau kaki sebelah kiri suka kram dan suka nggak bisa ditekuk kalau lagi tidur oh ini pertanyaan keduanya oh iya suami suka sakit pinggang apa kurang minum harus di USG kali thank you Metsiang ya itu jadi Pak Hari semoga cukup paham ya ini pertanyaannya jadi ada dua pertanyaannya sepertinya ya terima kasih Bu Yuli pertanyaannya mengenai kaki sebelah kiri yang suka kram dan sebagainya itu jadi kram itu itu adalah salah satu tanda pertama adalah karena sirkulasi darah peredaran darahnya kurang lancar ini menyangkut kram kemudian menyangkut seperti kesemutan dan sebagainya yang kedua kalau benar-benar kram yang cukup parah itu adalah karena kekurangan kalsium jadi dengan demikian maka yang disarankan untuk ya mereka semuanya yang kram kesemutan dan sebagainya kalau sudah konsumsi omega 3 tingkatkan dosisnya lalu berikutnya kalau misalnya ada kram dan sebagainya itu disarankan dua hal yaitu terutama sebelum tidur itu silakan mengkonsumsi kalsium dan lebih bagus juga kalau ditambah dengan minum susu yang apa namanya plane kalmak D kalsium magnesium D dan susu juga minum silakan kalau ada tambahan Pak kurang asupan air minum tetapi kalau sakit pinggangnya itu betul-betul sangat mengganggu dan sebagainya ada kemungkinan yang lain mungkin juga ini masalah syaraf jadi kalau masalah syaraf sekali lagi juga perlu omega 3 kemudian juga lebih baik sih kalau kita setiap tahun itu secara rutin melakukan medical check up jadi dengan mingguan kita tahu sebelum terlambat terima kasih terima kasih Pak Hari kita lanjut ya waktunya sudah makin nepet Pak Hari mau nanya kalau ibu hamil apakah bisa konsumsi Nutrilite ini dari ibu Kulsum silakan Pak Hari ya kalau untuk ibu hamil itu nomor satu silakan untuk konsulasi ke dokter biasanya dokter juga memberikan vitamin dan lain-lain seperti itu kalau setahu saya daily atau double X itu selalu bisa dikonsumsi oleh ibu hamil tetapi sekali lagi apa namanya karena double X itu juga menimbulkan termogenesis jadi suhu tubuh itu ada peningkatan maka untuk mereka yang misalnya rahimnya itu tidak terlalu sehat rentan dan sebagainya sekali lagi kalau kita sarankan kalau kita minum double X itu dimulai dengan satu set saja dulu per hari kemudian kalau tidak ada masalah baru dinaikkan menjadi pagi dan sore tetapi sekali lagi silakan konsultasi ke dokter lalu omega-3 itu juga sebetulnya bagus sekali untuk janin nah ini ada dua pendapat yang berbeda pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa trimester pertama sampai dengan trimester ketiga akhir kehamilan itu bisa terus mengkonsumsi omega-3 tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa omega-3 sebaiknya dikonsumsi pada trimester pertama dan kedua saja karena kalau ketiga nanti kalau darahnya terlalu encer pada saat persalinan yang normal ini dikhawatirkan akan ada pengaruh pada pembukuan darahnya tapi sekali lagi karena ini sangat individual silakan dikonsultasikan ke dokter terima kasih Pak Jafri oke terima kasih Pak Hari jadi betul sekali coba dicek selalu ke dokter pengalaman kami pribadi untuk ketiga anak kami dari kehamilan anak pertama Evie ke dokter langsung tanya boleh gak pakai Nutrilite dan apa saja akhirnya dokter mengerti bahwa Nutrilite ini bagus organik jadi dia gak memberikan resep apa-apa jadi dia persilahkan kita memakai full Nutrilite begitu anak kedua anak ketiga kami menggunakan full Nutrilite gak ada obat gak ada vitamin dari dokter kebetulan dokternya mengerti dan mengakui bahwa ini produk bagus sudah 87 tahun ada di 100 negara jadi kita pun oke ya tapi kontrol tetap rutin tetap dilakukan jadi biar dokter yang menentukan juga kalau ada butuh apa tapi puji Tuhan kami pakai Nutrilite saja sampai ketiga anak kami lahir ayahnya pun juga disuruh minum Nutrilite sebagai penyumbang oke kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Hari saya langsung baca aja ya ada di chat dari Pak Sajar selamat malam Pak Hari saya biasa jogging dan jalan kaki dalam dua bulan terakhir ini lutut kanan kalau habis duduk atau jongkok cenderung terasa kaku dan pegal dan baru terasa ringan setelah dipakai jalan kaki beberapa saat hanya lutut yang kanan mohon advice apa penyebab dan apa yang sebaiknya kami lakukan dan konsumsi terima kasih silahkan ya Pak langsung saya jawab terima kasih pertanyaannya Pak Sajar kalau masalah persendian terutama lutut itu yang apa namanya menanggung beban berat badan kita maka masalahnya biasanya ada dua hal Pak nomor satu itu adalah karena cairan sendi lutut itu sudah mulai berkurang yang kedua kemungkinan juga sudah ada erosi atau sedikit pengikisan pada tulang rawan di lutut nah kalau seperti ini maka dua-duanya itu kita menyarankan nomor satu itu selalu omega-3 karena omega-3 itu akan memperbaiki juga kesehatan sendi termasuk tulang kemudian yang kedua kita beranggapan bahwa keduanya ini terjadi ya Pak jadi erosi atas tulang rawan dan berkurangnya cairan sendi maka yang kedua yang disarankan itu adalah glukosamin karena glukosamin itu akan bagus sekali dan yang ketiga selain kalsium itu juga adalah kolagen kolagen itu itu akan diserap oleh tubuh kolagen dari nutri-life itu itu merupakan campuran dari marine kolagen yang berasal dari ikan dan juga dari kedelai dan dia akan menuju ke bagian badan yang membutuhkan nah kalau misalnya tulang rawan dilutut ini yang membutuhkan maka kolagen itu akan kesana dan sedikit demi sedikit itu akan memperbaiki erosi dari tulang rawan tersebut gambarannya seperti itu nah apa yang kita sarankan nomor satu mungkin disarankan Pak Sajar tidak langsung setelah bangun tidur kemudian langsung jogging seperti itu tetapi duduk di posisi yang agak tinggi jadi seperti kursi bar begitu lalu digerak-gerakkan dulu tanpa beban Pak ininya lututnya nah setelah mungkin sekitar 1-2 menit gitu saja setelah itu baru silahkan untuk ini untuk apa namanya mulai latihannya silahkan kalau ada tambahan Pak Jari oke terima kasih Pak Hari udah oke Pak udah lengkap mungkin Pak Sajar juga perlu stretching aja mungkin ya sebagai bagian supaya nggak kaget tapi dari pengalaman saya memakai kolagen itu sangat membantu karena saya termasuk orang yang mengalami cedera lutut yang pernah serius gara-gara hal konyol sih saya main badminton waduh sudah lama nggak main langsung pakai gaya limbs wicking ya wah langsung nggak bisa jalan saya kakinya kaki lutut saya dua-duanya kiri-kanan bengkak waduh gara-gara jadi terapi pakai glukosamin dan lain-lain tapi kemarin ini pas diluncurkan kolagen waduh saya rasanya enak banget lutut saya jadi waktu saya naik ke gunung gede pun jauh-jauh lebih nyaman oke kemudian pertanyaan berikutnya Pak Hari dari Pak Budi orang yang pernah menderita malaria multivitamin apa yang disarankan Pak Hari silahkan terima kasih terima kasih pertanyaan Pak Budi kebetulan saya pernah menderita malaria Pak karena kena malaria pada waktu itu pas ditugaskan ke Pakistan nah kita tahu bahwa malaria itu yang diserang itu adalah syaraf terutama syaraf otak tergantung pada jenis malaria nya oleh sebab itu sekali lagi yang paling penting itu adalah omega 3 Pak Budi jadi kalau apa namanya penyintas malaria ini omega 3 nya disarankan dosisnya lumayan banyak minimal tiga kali sehari satu soft gel minimal tapi juga kalau biasa-biasa jangan lebih dari empat soft gel per hari itu adalah batas maksimum yang aman kemudian untuk memperbaiki sel-sel yang rusak akibat malaria ini maka sekali lagi juga kita perlu double X nah tentu high protein itu akan sangat membantu silahkan Pak Jeffrey oke terima kasih Pak Hari jadi memang luar biasa ya trio foundation yang ada di belakang saya ini sebagai background jadi kita tuh butuh tiga produk basic ini protein omega dan double X karena mereka ini semua berbeda mereka punya peranan yang berbeda masing-masing untuk membantu kita mencapai sehat optimal nah tapi saya tadi apa ya saya salut banget dengan yang namanya omega 3 ini yang fungsi ternyata banyak sekali dan saya bersyukur kita mengenal produk Nutrilite jadi yang membuat omega 3 kita luar biasa karena bahannya ini loh bahannya ini organik dari 4 macam ikan yang mayoritas adalah ikan salmon tapi ini bukan ikan salmon budidaya manusia sekarang banyak penernakan ikan salmon ini benar-benar ikan salmon liar yang ada di perairan Norwegia jadi MW Nutrilite memiliki area yang cukup besar di sana dan mereka mengambil ikan-ikan liarnya ini jadi ini yang luar biasa teman-teman dan buat kami sekeluarga oh sorry ini gak bisa ini sangat membantu ya karena kami adalah keluarga yang bisa dikatakan jarang makan ikan ya sesekali aja lagi pesen di restoran Menado kayak kemarin malam nih kita baru order menu ikan Evie sendiri jarang mengolah ikan karena repot lebih sering ayam beli daging sapi padahal kita sama-sama mengerti penting sekali minyak ikan ini ya minyak ikan dari ikan perairan laut dalam jadi bukan ikan tawar ya teman-teman ikan yang perairan laut dalam seperti ikan tuna salmon ikan hiu kayak gitu nah jadi ini kita bisa dapatkan dari produk Nutrilite nah singkat aja saya mau sharing kita pernah mendemonstrasikan di rumah produk Omega 3 merek Nutrilite dengan merek X jadi kita mau lihat nih bener gak sih produk kita ini bener-bener full organik jadi kita gunakan stereofoam kita potong ukuran sama lalu kita potek ya kita gunting nih Omega 3 Nutrilite sama yang merek X dari Amerika bernyata kenal juga nah dalam waktu 8 menit yang merek X bisa menghancurkan stereofoam dan dalam waktu 15 menit dan 16 menit produk merek X bisa membuat stereofoam menjadi air jadi cairan gak ada bekas sama sekali nah apa artinya jadi dari penjelasan dokter Gia stereofoam ini adalah bahan yang dibuat oleh manusia yang gak bisa dirusak oleh alam jadi kalau Anda punya stereofoam Anda taruh depan rumah mau 10 tahun 20 tahun dia akan tetap seperti itu aja dia gak bisa rusak oleh banjir terik matahari gak bisa dia hanya bisa rusak oleh bahan kimia nah artinya produk merek X Omega 3 nya ini mengandung bahan kimia jadi hati-hati apa yang tadi Pak Hari jelaskan adalah Omega 3 yang organik ya anak saya dari kecil mereka sudah konsumsi umur 3 atau umur 4 gitu ya tapi gak seperti dosis kami jadi mereka makan satu soft gel per 2 hari per 3 hari dan cara mereka mengkonsumsi karena belum bisa nelen mereka gigit-gigit aja mereka kunyah-kunyah seperti itu karena kami menyadari kami butuh asupan minyak ikan ini adalah lemak yang sehat untuk kesehatan kita seperti itu oke kita lanjut ya teman-teman ini tambahan pertanyaan berikutnya sebentar Pak Hari dari Pak Hardy selamat malam Pak Hari ada titipan pertanyaan apakah setelah konsumsi suplemen makanan Omega 3 Double X dan protein bisa menimbulkan ketagihan terima kasih silahkan Pak Hari masih di mute terima kasih pertanyaannya Pak Hardy ini saya sangat memahami pertanyaan ini karena banyak pertanyaan yang sama yang pernah ditujukan juga pada saya langsung nah pada saat kita mengkonsumsi suplemen jadi sekali lagi suplemen dari Nutrilite itu kan sebetulnya adalah jadi sekali lagi bahan makanan jadi tidak ada efek ketagihan itu yang apalagi ini organik dan tidak ada sasat kimiawi tidak ada efek ketagihan nah kenapa seolah-olah kita ketagihan seolah-olah ya Pak itu karena begini kita semuanya yang sudah dewasa tidak usah yang berbicara yang usianya di atas 40 tahun di bawah 40 tahun pun itu dengan tidak disadari sebetulnya gaya hidup kita itu adalah gaya hidup yang tidak sehat yang menyebabkan kita menjadi tidak fit misalnya makan gorengan misalnya kurang olahraga misalnya kurang protein dan lain-lain sehingga dengan demikian kita menjadi energi kita tidak sepenuhnya penuhnya seperti yang seharusnya nah pada saat kita minum omega 3 itu dibersihkan kita menjadi terasa fit kemudian pada saat kita mengkonsumsi double X atau daily itu juga dioptimalkan kerja selnya jadi dengan demikian kita lebih merasa fit lagi dengan protein kita merasa kita benar-benar ditumbuhkan sel-selnya jadi dengan demikian semuanya itu akan membuat kita fit begitu kita berhenti maka efek yang sudah belasan tahun puluhan tahun itu itu masih akan membayangi kita jadi dengan demikian memang gaya hidup yang kurang sehat selama belasan tahun itu tidak bisa hanya diluruskan dengan beberapa minggu atau beberapa bulan saja jadi dengan demikian untuk meluruskannya kita memang perlu membiasakan diri untuk selalu mengkonsumsi Nutrilite silahkan kalau ada tambahan Pak Jeffrey oke terima kasih Pak Hari jadi betul ya bedanya adalah kalau kita sedang ada dapat nutrisi yang cukup sama sedang tidak ada nutrisi ya pasti beda dengan energi metabolisme itu hal yang umum coba aja teman-teman satu hari tiadakan Nutrilite anda satu hari makannya bagus makan buah sayur daging coba satu minggu nanti coba di hari waktu yang lain anda makannya dirubah gorengan semua atau minumnya gula terus Coca-Cola Fanta dan lain-lain nanti anda akan merasakan kok beda ya waktu kita eat right makan sehat selama seminggu sama di waktu yang lain satu minggu kita makannya waduh kacau balau akan terasa memang apalagi buat anda sudah pernah menggunakan Nutrilite anda akan tahu waktu tubuh anda penuh nutrisi sama waktu tubuh anda mal nutrisi itu terasa banget oke ini ada pertanyaan terakhir Pak Hari kita sudah lewat waktunya kita akan akhiri segera dari Ibu Kulsum selamat malam Pak Hari dan Pak Jeffy mau nanya kalau habis operasi akibat kecelakaan dan sarafnya ada yang rusak kemudian peredaran darahnya ada sebagian sangat tidak lancar gak ada rasa atau mati rasa jadi kira-kira mana yang paling cocok omega-3 atau protein powder terima kasih silahkan Pak Hari ya terima kasih sebelum menjawab pertanyaan ini saya yakin sekali kita yakin sekali bahwa ada masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada itu silahkan untuk disampaikan ke para upline dan kita yakin bahwa para upline itu akan menyampaikannya mewat Pak Robert dan seterusnya nah mengenai pertanyaan ini untuk habis operasi ini meskipun kita masih belum tahu jelas operasinya operasi di mana karena apa kalau akibat kecelakaan misalnya apakah ada tulang atau bagian-bagian yang patah dan seterusnya tetapi pada dasarnya untuk mempercepat penyembuhan luka itu high protein sangat membantu ini pernah terjadi dengan salah satu dari rekan saya itu pada waktu itu usianya sekitar empat puluhan kemudian ada patah tulang pada waktu dioperasi ternyata lama sekali tidak nyambung pada saat dia kemudian konsumsi high protein selama kurang dari dua bulan itu langsung nyambung jadi high protein itu memang bagus sekali termasuk untuk jaringan jadi bukan hanya untuk tulang saja tapi untuk jaringan kemudian kalau ada yang peredaran-darahnya tidak lancar maka ya tentunya omega-3 tapi sekali lagi omega-3 itu juga perlu konsultasi dengan dokter sebaiknya terutama untuk kasus-kasus yang apa namanya khusus sekilas seperti itu oke terima kasih Pak Hari oke jadi betul ya Pak Kata Pak Hari memang kita nggak pernah klaim Nutrilite ini adalah obat yang bisa menyembuhkan ini beda Nutrilite ini adalah food supplement jadi memang food supplement ini luar biasa punya kemampuan ya beberapa yang disebut herbal salah satunya membantu untuk penyembuhan bahkan protein juga seperti itu nah saya membaca sebuah buku beberapa waktu yang lalu namanya The Magic of Food jadi memang Tuhan ciptakan makanan-makanan yang ada di sekitar kita ini buah sayur ya protein dari hewani itu punya kemampuan yang luar biasa untuk membantu kita sehat sembuh dari penyakit dan lain-lain tapi sekali lagi kita tidak klaim Nutrilite ini adalah obat contohnya protein 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 memang punya kemampuan luar biasa bukul sum jadi kalau ada orang yang aduh lambungnya sakit nih jangan cepat-cepat lari ke obat itu yang saya selalu share ke teman-teman ya kalau nanti anak kita bilang mama mama kepala aku sakit nih minum obat jangan langsung obat atau suami pulang ke rumah aduh pegel nih punggungku nih ih makan obat ini jangan lebih baik awalnya kalau hanya kasus-kasus yang sederhana seperti itu ya misalnya aduh perutku ngenak minum protein atau aduh kepalaku pusing banget nih tidur aja sama minum vitamin C atau minum double X jadi tubuh kita tuh kasih respons sakit karena kita mungkin butuh istirahat lebih butuh minum lebih banyak dan butuh food supplement karena mungkin nutrisinya lagi kurang banget ya jadi karena saya merasakan sendiri kalau kami sekeluarga ada keluhan ini itu kita gak pernah refleks ke obat kalau dulu papa mama saya sering tuh obat ini obat ini tapi kami belajar enggak gak perlu obat untuk kasus-kasus yang masih ringan kita bisa gunakan makanan yang sudah dalam bentuk berkualitas seperti nutrilite seperti itu ya nah makanya mumpung kita sudah di akhir tahun 2021 memulai tahun 2022 akan ada beberapa program nih misalnya kita mau detox bareng nanti buat beberapa teman yang hadir malam ini anda bisa cek ke para mentor ke upline masing-masing kapan nih atau anda mau dimentorin buat detox karena bagus detox ini program 7 hari sampai 14 hari kalau total sih 2 bulan ya tapi detoxnya sendiri 2 minggu itu kita membuang racun-racun dalam tubuh kita ya siapa sih dari kita yang mau dapat penyakit nggak mau ya amit-amit makanya kita juga perlu usaha membuang racun mengurangi banyak asupan gula nanti juga ada program gaspol anda bisa ikut olahraga bareng kapan lagi diajak sehat bersama dengan gaspol nanti ada program seperti virtual health academy kita dikasih materi pendidikan mengenai kesehatan malam hari ini saya rasa nggak cukup ya pasti banyak pertanyaan kita masih ingin gali lebih banyak tapi jangan khawatir tahun depan akan banyak program health talk juga yang bisa nanti anda ikuti intinya nutrilet ini adalah sebuah penghematan teman-teman beberapa teman saya mengatakan Jeff kamu minum nutrilet boros banget nggak buat saya pribadi penghematan keluarga kami itu gara-gara kita mengkonsumsi nutrilet hemat biaya rumah sakit hemat waktu juga tapi nggak perlu ya hemat energi juga ya kita bisa tinggal ambil nutrilet untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita setiap hari intinya mencegah lebih baik daripada kita mengobati oke itu aja teman-teman sekalian sebentar saya buka oke jadi terima kasih banyak untuk Pak Hari Bagus sudah meluangkan waktu buat kita semua dan juga terima kasih buat semua teman-teman yang sudah aktif memberikan pertanyaan semoga malam hari ini bisa mendapatkan banyak manfaat oke selamat malam semuanya terima kasih Pak Hari terima kasih Pak Jeffrey terima kasih Pak Hari bagus banget informasi terima kasih Pak Hari terima kasih mau nanya dikit di Whatsapp aja Bu Sinta di Whatsapp aja oke terima kasih semua saya end ya bye terima kasih Pak Jeffrey terima kasih semuanya terima kasih Pak Hari semuanya terima kasih terima kasih